Halo Halo teman-teman apa kabar semuanya semoga semuanya sehat-sehat saja ya Oh ya di video kali ini aku mau ini guys memasak dal-dal-dal-dal langsung aja ya guys bahannya itu buang merah kalau enggak ada bau merah bau bombay gini ditumis dulu ya sampai harum berubikasi jira kalau di sini jira kalau di Indonesia itu apa namanya cinta mungkin ini bentuknya itu seperti ini guys yang bikin wangi ini ya dimasukin aja kalau suka cabai dikasih cabai guys nih langsung dibuat cabainya dan dannya itu bentuknya seperti ini guys ini dal warna kuning ya cepet banget mateng jadi kali ini aku masak ini dal kuningnya kita sudah harum bawangnya setelah kecilnya terus dimasukin ini guys sedikit beza atau apa namanya itu kunyit serbuk ya kunyit bubuk sama sedikit masalah sayur jadi diaduk-aduk lagi ya aduk-aduk 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 kira-kira balunya dah halum terus dimasukin air guys bekas dalnya tadi juga enggak apa-apa buat ngeci dalnya karena saja sih nah kalau untuk airnya ini nih suka-suka guys maunya seberapa ya jadi suka-suka teman-teman oke guys aku kasih 3 mangkok ya biarkan aja ya biarkan dia mendidih teman-teman sedangnya sepertinya ini udah mau matang ya udah seperti ini ini dimasak enggak enggak lama guys di masak mungkin selama 15 menit ya bagusnya aku skip skip jadi udah gitu aja sekarang kita kasih garam sedikit kalau masak itu garamnya jangan ditaruh pas ini guys sebelumnya ya karena bisa menjadi poison apa namanya itu iya racun ya jadi kalau sudah matang itu baru dikasih garam oke tadi aku kasih garam sama sekarang kita mulai masak sayur ya pertama-tama kita panasin min empah minyak minyaknya ya minyaknya sedikit aja kentangnya kentangnya kita sekarang kita masukin bawang ya guys bawangnya 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 bawang-bawang karena peti itu sama tomat ini menu simple hari ini kalian boleh dicoba ya tapi mungkin yang susah itu ini masalah bumbunya itu nggak ada di Indonesia nah sekarang kita masukin kacangnya ya kacangnya ini udah kemudian dan harum ya kita masukin jirah jirah lagi ya, kayak bumbu itu sebelumnya kita masukin jirah masing-masing lemong dan harum jirahnya tidak gitu bumbunya sama guys masukin serbu kunyit sama masalah sayur ini, cuma ini aja yang gak ada di Indonesia kalau serbu kunyitnya ada ya tapi untuk masalah sayurnya ini aku gak tau bahannya dari apa mungkin lain kali aku ini tanyain sama Pak Ejo ya, bicara bikinnya gimana karena kita beli dan semuanya sudah ada sini ya sudah bumbunya juga udah agak matang kayaknya jadi kita masukin sayurnya selamat menikin sayurnya selamat menikin sayurnya selamat menikin sayurnya selamat menikmati sayurnya Nah sekarang kita kasih air juga karena kita nggak ingin kuah ya jadi kita kasih sedikit aja setengah makhluk air kalau air nih suka-suka sih ukurannya gimana takutnya nanti habis airnya mana gosong sayurnya ya ini nah sekarang udah menjadikan kita airnya sudah habis tentanya juga sudah empuk banget tapi sayurnya ini tetap ini hijau guys sudah matang ya sisa kita tinggal kasih garam secukupnya jangan banyak-banyak guys ya guys menunya sekarang adalah kita mau masak papat ya papat ini asalnya dari tepung terus dikasih ini black pepper ya ini jadinya nanti seperti ini namanya papat guys jadi kita pakai ini aja atau langsung dibakar lewat tapi juga nggak papa tapi aku pakai wajan ya bentuknya itu seperti ini nah sekarang kita masak nanti makanasinya itu pakai acar nih guys nih nih acara mix piglet in oil ini sayur ada cabe ada apa itu namanya jeruk ada lagi satu lagi ini juga joe ini mangga ya mangga ada wortelnya semua itu jadiin satu jadi acar ini baru aku buka belum aku taruh di itu botol ya aduh gosong guys oh shit ah gosong guys gosong guys nah ini teman-teman jadinya tadi ya jadi caranya makan tuh seperti ini ya ada papat ini yang tadi aku panggang ya terus ini sayurnya terus ini acar yang aku masih dalam plastik tadi acarnya acar buah-buahan dan ini acar tomat kayak sambal tomat sih tapi nggak pedas terus ini ada dal dan ini nasinya ya kali ini aku mau makan depali food dan selanjutnya adalah ini guys jangan lupa ya ini air mendidih sangat-sangat mendidih ini masih panas banget jadi makanya itu pas makan itu kita nggak jangan minum ya di anjurkan untuk nggak minum jadi pas kalau sudah selesai makan baru minum seharinya 30 menit sih selesai habis makan tapi sambil kita nunggu waktu eh selesai makan nanti airnya agak sedikit mendingin ya oke guys aku sudah dulu videonya ya lain kali mungkin aku bikin konten-konten lagi tentang mungkin tentang apalah ya habis-konten lagi